Kita meminjam itu sebagai cara pandang ke sejarah kita. Selanjutnya misalnya antropologi. Antropologi itu biasanya akan sangat berguna kalau kita mengkaji tentang sejarah budaya. Saya contohkan kita ingin meneliti tentang tari topeng di Cirebon dalam perspektif historis. Nah biasanya yang kita akan lihat adalah bagaimana masyarakat Cirebon di era kelahiran tari topeng itu memaknai budayanya. Apakah tari topeng itu dianggap sebagai hanya semacam entertaining atau ada unsur lain, misalnya unsur pengajaran Islam di dalamnya. Itu bisa kita lihat konsep-konsepnya kalau kita melihat tentang teori-teori antropologi. Jadi saya sarankan memang kalau kita mau menggunakan pendekatan antropologi Anda perlu membaca buku-buku antropologi. Misalnya yang paling basic itu adalah bukunya Punco Roningrat. Itu saya kira yang paling basic yang bisa Anda baca tentang sejarah teori antropologi. Nah ini kemudian berlaku pada cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Misalnya ilmu ekonomi, itu kalau kita mau lihat tentang sejarah ekonomi, sejarah perdagangan, maka kita terlebih dahulu harus membaca tentang teori ekonomi. Baik teori ekonomi klasik maupun modern. Di situ kita akan melihat tentang bagaimana konsep perdagangan, kemudian bagaimana aktivitas ataupun penjelasan tentang pembeli dan penjual. Di situ juga ada penjelasan tentang sirkulasi keuangan, dunia perbankan, dan lain sebagainya. Jadi analisa-analisa itu baru kita dapat kalau kita bersetuaan dengan ilmu ekonomi. Sama dengan ilmu politik. Meskipun tadi saya sudah katakan bahwa sejarah itu serba orang besar, dalam artian serba politik. Tapi kita bisa mengupas sejarah itu dalam perspektif ilmu politik yang lebih spesifik. Misalnya kita bicara tentang pemilu awal, sekitar tahun 60-an di Indonesia. Yaitu kita bicara tentang partisipasi masa. Tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang tentang pemilu. Nah itu baru kita dapat konsepnya, penjelasannya, kalau kita baca buku ilmu politik. Misalnya buku pengantar ilmu politik Miriam Budi Arjo. Itu bisa kita gunakan untuk menyetel mikiran kita, berpikir dalam sudut pandang ilmu politik untuk menjelaskan sejarah. Nah saya kira memang penjelasan ini tidak cukup ya. Karena Anda harus melanjutkan pembacaan-pembacaan tentang contoh-contoh aplikasi ilmu sosial itu di buku yang ditulis oleh Prof. Din Majid dan saya sendiri. Bukunya bisa dipesan di Shopee atau di Tokopedia, di Regmer lainnya ya. Jadi Anda bisa membaca contoh-contoh lainnya. Nah selanjutnya saya akan bicara tentang kegunaan ilmu sosial sebagai ilmu politik sejarah. Yang jelas memang kegunaannya sangat melimpah ya. Tapi saya sederhanakan dalam tiga poin ini. Yang pertama adalah memperkaya perspektif pembelasan sejarah. Ini yang saya katakan tadi. Jadi sejarah bukan hanya bicara tentang kerajaan, tentang raja maupun tentang peristiwa besar. Tapi sejarah juga berbicara tentang masyarakat kecil. Dan itu bisa kita lihat dengan membaca konsep-konsep ilmu sosial untuk membantu kita menganalisa tentang kehidupan orang-orang kecil itu. Nah kemudian dengan adanya ilmu bantu ilmu sosial itu, ya para sejarawan dan penulis sejarah itu mempunyai varian yang banyak dalam mengkonstruk cerita sejarah. Jadi kita seperti dihadiah atau diberi banyak model-model analisa untuk membahas tentang sejarah. Kemudian yang ketiga adalah munculnya keyakinan bahwa kajian sejarah itu dinamis. Dari sinilah kita mulai sadar bahwa sejarah itu tidak madesu atau masa depan surat. Sejarah itu kaya akan perspektif, kaya akan gagasan. Sampai kapanpun kajian akan sejarah itu selalu diminati dan selalu mempunyai ruang di benak masyarakat. Pun di tataran media ya. Media itu selalu akan tertarik pada kajian-kajian sejarah. Baik, saya kira itu penjelasan yang bisa saya paparkan mengenai ilmu bantu sejarah. Saya mendorong Anda untuk banyak membaca tentang ini, terutama di buku yang tadi sudah saya rekomendasikan. Kalau belum punya, silakan membeli, karena membeli buku itu tidak ada ruginya. Itu adalah investasi bagi kehidupan Anda untuk sumber hidup. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup perjumpaan kita dengan hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam sejarah. Selamat menikmati.